Ini lemseng apa mas? Masak apa ini mas? Ini masak apa? Ini ada lemseng madu Oh, madu First time nyobain nasi kandang, ini khas Malaysia Ini susah kalau cari Enak Ini porsi Malaysia banget Ya segini maksudnya memang Ini porsi Malaysia banget Assalamualaikum Selamat siang Nah, kali ini kita lagi di mana bunda? Wah, lagi di mana nih? Tepatnya kita lagi di Indonesia Nah, bukan di Malaysia ini guys Jadi kali ini kita di Indonesia Tepatnya di kota Jogja Kenapa kita jauh-jauh ke sini? Betul Kita ini rindu ya Rindu masakan Malaysia Khususnya adalah nasi gandar Nah, akhirnya kita menemukannya ya Ini kayaknya satu-satunya ya Di Indonesia ya Yang pernah kita tahu Ini jaraknya dari Surabaya ke Jogja Itu kurang lebih 6 jam guys Kita rela menemukan jauh untuk ke sana Ya, meskipun lebih dekat Kita ke Malaysia ya 2 jam Ini 6 jam guys Tapi apa ya Yang penting kita ingin tahu Rasa nasi gandar di tempat ini Apakah ada rasa kesamaan Atau ada sebuah perbedaan Sedikit-sedikit Menyesuaikan lidah sekedar ya Kita juga penasaran Bagaimana selisih harganya Oh iya Karena kalau Kalau di Malaysia dan di Indonesia gitu ya Waktu kita di Malaysia cukup-cukup Ya segit lah Tapi nggak terlalu mahal banget lah Bagi pelancong Video kali ini nanti kita akan berburu kuliner ya Betul Mungkin ada kuliner tempatan lah Kuliner khas di Jogja Atau di Solo Betul Nah itu nanti kita akan buat video juga Sekalian perkenalkan ya Makanan-makanan daerah Indonesia juga Betul Nah kali ini kita sama ibu Ibu saya dan bapak dan Keluarga Keluarga lah Yuk kita langsung coba Aromanya Kayak-kayak aroma di sana ya Udah lumayan lah ini Oh iya Wow Oh ini ya Jadi tempatnya seperti ini Di sini ada sejarah Nasi kandar Nah ini mungkin teman-teman Mereka tidak Hafal lah Di sini dijelaskan Asal-usul Nasi kandar tersebut Seperti ini Oke Yuk langsung coba yuk Oke kita lihat Lautnya apa aja Oh ini guys Ada mana ya Ada ayam goreng berempah Ayam madu Ayam kecap Ini banyak ya Banyak-banyak Banyak-banyak Lamseng Wih ada Lamseng juga guys Ini guys Lamseng juga nih Tuh Ini ada sotong Ada telur Ada bendi ya Ini wajib nih Terus ini Mas Boleh Boleh dijelaskan Ini Ini Lamseng Apa mas Masa apa ini Masa apa Ini ada lensing Madu Oh madu Sama-sama Madu Oke Ya kalau ini Sotong ya Ini Ini ada lensing kari Oh kari Oke Terus yang ini mas Sotongnya ini kita Sotong pedas Kuah kari Sotong pedas Kuah kari Oh Ini Ayam kecap Ayam kecap Ayam kari Oh Oke Ayam madu Ini ayam madu ya mas ya Ayam madu Wah mantap Ini pelengkapnya ya Pelengkapnya ini ya Gumisnya Terus ini Bawang Ini Ayam Berempah ya mas ya Melepas kering dua Menarik Menarik Oke Kita Mau coba apa Ini disini ada harga Harganya nih Oke Ini mau coba Ini deh Yang mana Sotong pedas Sotong pedas Kayaknya Sotong pedas ya Sotong pedas Oke Terus Saya mau apa ya Ayam Ayam goreng rempah Atau ayam Ayam madu Ini guys Oh ini Nasi Nasi rempah Bas mati Bas mati Terus ini Nasi biasa Oh adanya nasi rempah Oke oke Boleh Nasi rempahnya berapa berarti Nasi rempahnya Empat ya Empat 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 Yang pertama dulu Mau pakai apa Saya Kalau Kalau saya Kuat campur lah Banjir 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 Kalau saya Banjir aja Oke Saya lauknya Ayam madu Ayam madu Ada ayam Wah Oke Pakai bendi Ini satu aja Terus Apa yang Kubis Sama bawang goreng Mas Oke Sudah cukup Sudah cukup Kuahnya Kuahnya apa kuahnya Yang biasa Yang pedes aja Yang pedes aja Yang pedes aja Biasa aja Tidak pakai kuah hitam ini Kuah hitam ini apa Mas Ini karim manis Oh karim manis Karim manis Kalau ini Sama Hitam gurih Hitam gurih Oh Oke Lalu apa tadi Sotong 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 Ini bagian dua ya Oke Dua Siap Oh Sotongnya dua Boleh Boleh Nah ini istri Pakai kupis Boleh Oke Oke Udah Pakai bendi Oh pakai bendi boleh Satu Oke Oke Kalau ini Karena ibu ya Belum pernah tahu ya Ya kita Yang sedang kena Ini Hitam aja mas Hitam gurih Hitam gurih Sama Kare 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 ya Ya kare yang biasa ya Oke Cukup 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 Kasih ini dikit mas Dikit aja Karim manis Oke Oke Ayam Ayam kare Ayam kare Tanya tadi Ini sama Budi saya juga Dimana Budi Mantap Mantap Enak tak Budi Ini kalau Kuahnya ini Kuahnya enak Kuahnya juga enak Wah Mantap Apa ya Nah ini ibu Ayo first time Coba nasi kandang Ini Kas Malaysia Ini Susah Kalau cari Enak Serius Enak tak Enak Enak Ini makanan khas Malaysia Malaysia Ini Khas Asal 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 usulnya dari Pulau Pinang Penang Penang Pulau Pinang Kalian enak Jadi Kayuk Ya Pencip 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 Ya Kayuknya juga enak Ini kalau Surabaya Enggak ada bu Makanan ini bu Kita jauh-jauh ke Jogja Untuk cobain nasi kandar Yes Tapi memang kalau makan ini Pakai tangan Biasanya orang-orang Malaysia Iya Biar lebih Nikmat Kauhnya Kauhnya enak Kauhnya juga enak Wah Cocok ya budi ya Saya takutnya gak cocok sama lidah Orang itu Enak ya Nice Ini tadi ayam kare Kalau yang ini Kalau ini ayam goreng berempah Berempah Enak tak bu Oh 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 Guys Akhirnya bisa cobain nasi kandar Di Indonesia Yang selama ini kita tunggu ya Kehadirannya Justru malah adanya di Jogja ya bun ya Surabaya tuh gak ada Gak ada Saya sudah cari Bitar Surabaya gak ada Kita coba Nah ini kalau makan nasi kandar Itu enak pakai tangan Ya kan Dan ini Ini wajib ya bun ya Bendy Betul Terus gubisnya ini Tapi agak beda ya Tapi kalau disini Agak berkuah gitu Ya Kalau disana itu gubisnya Agak kering-kering gitu Tapi Looknya hampir sama ya Iya betul Kita coba ya Ini tadi kuah campur guys Biasa guys ya Kita coba Kuahnya Katanya ini tadi tuh Enak sih First time Coba nasi kandar di Indonesia Nasi kandar Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana Enak sih Wow Enggak jauh beda Maksudnya Enggak terlalu Enggak terlalu jauh banget Dengan rasa yang ada di Malaysia Jadi Enggak menghilangkan ciri khasnya Betul Ini saya tadi kuah campur banjir Ada manis Das Kuri Ya Masin Semua ada satu Kita coba Ayam goreng berempahnya nih Coba lihat Zoom 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 Ayam adu Ayam adu ya Ayam adu Sorry guys Ini ayam adu Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Ayamnya berasap Benar-benar Beresap Bumbunya itu meresap Banyak Wah Coba ya Bismillah Bismillahirrahim 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 Bende Mantap Bentar Bendenya Ini benar-benar Mantep Iya kan Kalau kita dulu beli bende Keras semua Keras Pas banget Dan Ayamnya ini benar-benar di bumbu Berasa banget Wow Guys Rindu ya Makanan manis Saya punya Sama yang di Penang Gimana Kalau di Penang Ya Pasti autentik banget Ya Autentik Kalau di Penang itu autentik banget Gak tau kenapa itu Rasa Menurut saya rasa Masa nasi kendara di Penang Walaupun di Geagun Ada perbedaannya Tapi gak jauh banget Ini menurut saya Oke makan lagi guys Banjir Banjir Lebih senyap Ya coba-coba Sembilah ya Sudah cuci tangan Sudah cuci tangan Meskipun ada sendok Kita gak pake lah Apanya kan lebih Lebih nikmat Meskipun restoran Ya tetep lah Coba-coba 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 Sembilah Serius Aduh aku malah pengen Pengen guys Coba-coba Coba-coba Numbut banget Coba-coba Oh iya Pasti Sorry Iya kan Numbut banget Rasanya benar-benar mirip Sama yang Kita makan Kita makan disana Gila Iya kan Wah Bersenggarung lain Gimana Ya not bad lah Maksudnya itu Untuk Sekelas nasi kandar Yang ada di Indonesia Itu rasanya Yang bukan Yang terlalu Jauh Enggak Ada perbedaan Ada perbedaan Tapi Ini Benar Ini sebojuh Ini Rempahnya kerasa Cuma tidak Sepekat Rempah Yang ada Di Baik Itu Tapi berasa Berasa Masin Buri Manis Berasa Benar Benar Lagi Kalau yang di Malaysia Kita coba Itu Saya coba Itu Benar-benar Rasa Rempahnya Banget Dan ini Memang Rasanya Sama Kita Sempet Pesan Sotong Disana Sempet Tapi Ini Benar-benar Lepuk 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 Lepas 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 Jadi Dapatnya Lumayan Banyak Dua Badan Dan Satu Kepala Bisa Loh Gini Coba Dulu Jangan lupa Pendingnya Wajib Mantap Mantap Kalau Campur Sama Ini Masih Anda Dan Saya Coba Di Malaysia Yang Gak Rugi Kita Cocok Ini Itu Mengubati Rasa Rindu Dan Rasanya Juga Jauh Beda Dari Jam 6 Pagi Jam 11 Kita Baru Sampai 6 Jaman Kurang Lebih 6 Jam Dan Itu Lebih Jauh Daripada Kita Kuala Lumpur Kita Naik Pesawat Kuala Lumpur Hanya Dua Jam Ya Mungkin Tiga Jam Kurang Lebih Ini Tadi Katanya Itu Ownernya Ini Dulu Pernah Ya Masih Kemal Masih Kerja Jadi Memang Sudah Punya Pengalaman Dan Ilmu Di Malaysia Akhirnya Coba Buka Ini Nasi Kantar Malaysia Disini Langsung Makan Mantap Kita Nikmati Ini Coba 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 Saya mau Coba Ayam Madu Ayam Madu Kita Aja Ke Malaysia Belum Pernah Belum Coba Ayam Madu Ayam Enak Ayam Bener Bener Meresap Daging Empuk Empuk Banget Tung Ayam Besar Besar Banget Ini Porsi Malaysia Banget Ya Segini Ini Porsi Malaysia Banget Oke Bantep Nasi Basmati Ini Tapi Nasi Basmati Tadi Itu Harganya Kita Bisa Lihat Kurang lebih Kurang lebih Sudah habis Oke Sudah Cobain Nasi Kandar Betul Ini Kenapa Kita Jalan Ini Loh Tadi Anak Itu Minta Mie Minta Mie Makan Mie Jadi Sudah Cobain Nasi Kandar Menurut Saya Tempat Luas Banget Luas Sempat Dan Staff Itu Selalu Menjaga Kebersihan Terutama Pakai Glove Itu Terus Kita Akan Cobain Makanan Apalagi Nanti Kita Lihat Lagi Nanti Kita Cobain Lekas Daerah Sini Lekas Jogja Oke Terus Tonton Video Di Oke Kita Sampai Di 0 Kilometer Jadi Memang Ini Pusat Pusat Tawan Ya Meskipun Kita Orang Jawa Tentu Kesinilah Jadi Pelancong Kita Wisatawan Lokal Lokal Ini Kota Jogja Asalnya Ini First time Sebenarnya Maksudnya Itu Mungkin Sudah Berapa Tahun Saya Tidak Kesini Ini Rame Ternyata Saya Sini Tahun 2015 2015 Eh 2014 Apalagi Saya Malah Saya Garang Banget Nah Mungkin Teman-teman Malaysia Yang Kerap Ke Jogja Atau Pernah Ke Jogja Mungkin Ini Jadi Nostalgia Terus Mungkin Kawan-kawan Malaysia Yang Belum Pernah Kesini Coba Datang Kesini Lihat Lihat Rame Banget Oke Katanya Itu Kalau Belum Ke Jawa Belum Ke Pulau Jawa Kalau Kita Belum Sempet Ke Jogja Jadi Jogja Itu Memang Jawanya Jawa Surabaya Ini Jawa Tapi Jogja Jawa Lebih Jawa Lebih Identik Gitu Ya Lebih Autentik Maksudnya Ini Rame Baik Ini Semoga Surabaya Punya Kawasan Seperti Ini Bener Lagi Kan Katanya Ada Kota Tua Ada Kota Tua Next Kita Bawa Jalan Jalan Teman Oke Inilah Suasana Sekarang Kesana Boleh Ini Rame Banget Rame Banget Terus Ini Mau kemana Gita Saya Juga Bingung Mau kemana Ini Sama Hanya Kayak Kita Di Malaysia Jadi Bingung Saya Pernah Kesini Sama Orang Tua Dulu Sama Ibu Sama Adik Sama Saudara Saudara Yang Tinggal Disini Jadi Ada Yang Ngasih Tau Oh Kesini Bagus Oh Saya Ingat Saya Terakhir Kesini Itu Kayaknya Saya 2009 2009 Benar Itu Lama Bukan Saya Kesini Mungkin Lewat Saja Tapi Itu Gak Tau Mungkin Lebih Lama Lagi Oke Kita Jalan Kesana Sebentar Kita Kita Mau Cari Ini Rangi Banget Mungkin Ini Seperti Kalau Di Malaysia Itu Kayak Bukit Bintangnya Bukit Bintangnya Orang Jogja Cuma Ini Maksudnya Banyak Wisatawan Yang Sangat Kumpul Jadi Satu Macet Banget Ini Malam Minggu Sabtu Malam Minggu Karena Ini Kalian Bisa Menemukan Masih Ada Becak Terus Delman Kuda Masih Ada Disini Ini Transportasinya Jogja Trans Jogja Kalau Di Kiel Mungkin Rapid Kiel Seperti Ini Lebih Kecil Oke Kita Sekarang Deket Dengan Benteng Spread the book Ini Wajah Baru Sekarang Spread the book Jadi Ini Ada Sepertinya Habis Renovasi Dan Ini Free Untuk Saat Ini Free Gak Tau Sebelumnya Jadi Ini Cantik Banget Kalau Siang Hari Ini Sudah Petang Sudah Sudah Mau Malam Ini Memang Iconik Jogja Selamat Pagi Setelah 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 Tadi Malam Kita Pusing Keliling Keliling Sekitar 0 Kilometer Jogjakarta Dan Malioboro Pagi ini Saya mau cari Makanan khas Disini Yaitu Gudeg Namanya Ini Dia Gudeg Tepi Jalan Pagi Hari Di Jogja Sekarang Hari Ahad Selah Hari Minggu Suwir Tale Telat Telat Naut Tidak Wait B Tidak 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 ini adalah makanan khas Yogyakarta guys budek namanya kalau di Jawa Tengah ini ya khususnya di Jogja ini banyakan citra rasa masakan di sini tuh dominan manis ya manis kayak budek terus mie ayam khas Solo ya kan pokoknya mie ayam khas-khas daerah Jawa Tengah ini banyakan manis-manis Oh wah Oke ini adalah nasi gudeg makanya ya pakai tangan saja ini tadi ayam suwir sini saya tambah telur-telur bacem terus ini cecek nah ini cecek 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 ini kulit sapi ya kulit sapi terus tempe terus ini bumbu-bumbu ini adalah nangka muda biasanya nih ah nangka nangka dibacem semua ini guys kita coba ya semela ini bumbunya dulu semela Oh manis ada gurinya tapi nggak terlalu manis banget nih Oke kita coba ya ceceknya dulu Wow cecek ini guys bener-bener bertekstur banget dan pedas ini yang ini pedas bukan yang manis gitu enggak gurih pedas hmm terus ayamnya hmm manis dia manisnya itu dari kayaknya enggak dari gula-gula Jawa gitu deh bukan bukan gula putih ya isian gudeg biasanya seperti isiannya gudeg ya guys ya kalau mungkin temen-temen yang Malaysia belum tahu telur cecek ini wajib biasanya ya dan dia campur dengan tempe suiran ayam nah sama tahu tahu bacem kita coba yuk surah Wow nasinya ini dia matangnya pas dan rasa gudegnya ini memang dominan manis ya bukan manis yang over banget pas banget manisnya ada gurinya sedikit terus ini guys bumbu ini juga enak nih bumbunya tadi yang disiram itu kan terakhir-terakhir itu coba ya ceceknya sekarang cecek timpe nangka muda nangka bacem Wow kali ini kita akan lanjut ke kuliner selanjutnya nanti saya akan tunjukkan kuliner khas daerah sini oke jangan lupa terus tonton video sini terus ya jangan skip guys oke a few moments later jadi lepas makan gudeg tadi kita balik ke Malioboro betul jadi disini ternyata ya rame juga rame tadi makhluk iya sih tapi ini lebih enaklah santai dan disini kita habis beli babi ya tadi ya lanjut cari apalagi sebenarnya kita itu pengen cari ya jajanan-jajanan gitu lah nah di ujung sana ada sate koyor ya street food gitu guys sebenarnya banyak sih cuma saya pengen coba di sini sini banyak kuda dan becak-becak di sini memang apa ya pusat pelancongan Jogja berkumpul di sini banyak kuda-kuda ya kita sebutnya itu Delman atau Andong tempat duduknya banyak juga disini disediakan dan tempatnya juga cukup bersih tadi saya tengok kanan kiri tak banyak menemukan sampah mungkin ini sudah banyak yang membersihkan dan ini terjaga lah di kawasan sini guys nah disini juga banyak orang-orang yang pakai baju adat Jawa nah depan saya itu ini sepertinya bon yang depan itu sewa kostum iya iya kan ini ada saya pernah lihat di tiktok itu memang dia menyewakan kostum sama fotografernya saya udah lama guys udah lama enggak di Jogja terakhir sekali tuh SD bayangin 20 tahun lebih saya enggak kesini ini sangat ini ini sangat banyak perubahan gila Malioboro sekarang sangat bagus ya masih pakai adat baju kayaknya yang pakai baju adat ada Jawa di sini nah biasanya kalau pakai baju adat ini kan kita ya kalau kita ya kayak Mika gitu kan Mika tapi ini kita bisa sewa lah di sini guys jadi ini adalah sate koyor itu lemak yang Wick di tepi jalan ini ini dari lemak sapi lembu lemak lembu ini sate koyong ini yang namanya sate koyong ini saya cobain sate koyong ini bun katanya dari lemak sapi oh lemak enak sumpah saya pikir halot ya yang namanya lemak ya jadi teksturnya yang seneng jadi ada rasa manis gurih dan kan ini tadi kan di bumbu kecap karena bumbunya hampir sama kayak sate sate pada umumnya saya cobain ya minyaknya benar-benar melipa coba ya bismillahirrahmanirrahim gimana ini adakah ya agak keras ada keras oh tadi saya dapat yang ini udah juga dingin mungkin ini juga apa ya enggak sepenuhnya lemak enak juga sate koyong ini ya enak ya enak ya ini apalagi enak tadi habis habis di bakar kan oke ayo di pelirinya satu dua tiga yeay lagi lagi satu dua tiga hurray Ayo dimakan Ayo sini Ada sendoknya ya Seneng gak Kebetulan hari ini tuh Nailah ulang tahun Jadi ya dirayakan Kecil-kecilan Untuk seremonial aja Dia kan seneng Strawberry Kuenya kecil Dikasih lilin diatasnya Piyonnya cakep banget loh Eh jangan Ini di benteng Pondobo Ayo Bunda Dulang ya Nailah Bunda Dulang ya Iya disuapin Bulan tahun yang keempat tahun Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Enak Enak gak A few moments later Ini pumbu apa mas? Ini yang pumbu lata Asin Juli Hmm Ah But 筫 dia putu men Jist yang dan k se ini yang namanya sate kelata nah kenapa ini namanya sate kelata itu karena ini dia dibakar dengan ruji sepeda bukan tusuk sate yang terbuat dari bambu tapi ini dari besi kenapa dari besi karena ini kan kalau dibakar kan panas jadi dalamnya ini supaya matang sempurna ini tadi hanya dibumbu dengan ya bumbu-bumbu seperti kayak bawang putih gitu guys ya terus ini ini saya coba ya hampir kayak gulet gulet kayak gulet jadi ada rasa krimenya ada rasa kansantannya gitu wow hati nyampu ada rasa semukih-semukihnya karena ada kosongnya nah kalau yang ini ini tongseng ya kita coba ya tongseng taruh sini disini tadi sayur disini ada cabai rawit dan bawang merah ayo tongsengnya ini rasanya manis gurih dan ada kayak campuran kecap gitu guys enak banget buku ini 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 mie versi jawa mbak mie ini itu tubuhnya benar-benar merasa banget kalau istilah orang sini itu medong creamy ada rasa creamy dan kayak ada kaldu-kaldu ayam gitu guys mantep banget bismillahir 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 gurih iya hmm 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 enak dia pakai besi iya ruji ruji besi ya ruji sepeda itu iya setelah ini kita next mau coba makanan apa lagi oke 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 kuliner terakhir betul di kota Solo tepatnya kami sekarang lagi di Solo menuju ke Surabaya betul lewat jalur darat lah lewat highway atau tol dan ini kita cobain kuliner khas kota sini guys namanya Teng Kleng Teng Kleng gila kawan-kawan berkunjung ke Jogja nah Jogja itu dekat dengan Solo betul maksudnya dia jaraknya seperti kayak mungkin ya kalau di Kuala Lumpur dan Seremban kurang lebih seperti itu guys disini juga ada Sate Buntel kita nanti pesen Sate Buntel nah ini yang namanya Sate Buntel ini guys Sate Buntel dari daging apa pak? Sate Buntel itu? Daging Kambing Daging Kambing ya? iya oh Daging Kambing di Buntel maksud Buntel itu apa pak? Buntel di mana ya? Daging Kambing di Buntel sepertinya di Buntel gajah oh di inilah di lilit lah lilit sama lemak 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 wih wah baunya mantep banget ini namanya Sate Buntel wih besar wow kita coba ini dulu coba ini ya coba kuahnya jadi ini namanya Tengkleng ini dari daging kambing kambing ya coba kuahnya guys seger kuahnya seger gurih enak banget dan aroma kambingnya gak terlalu kuat ya enak banget coba ya dengan kambingnya ini enak banget daging nyampuk ya daging nyampuk banget kita coba ini Sate Buntel ya buka enak sih pak lengku wow jadi ini tuh daging kambing yang dicincang terus dipalut dengan lemak dan gurih gurih manis terus ada ada bumbunya juga dia di bumbu juicy tengahnya babak kuahnya dulu sebenarnya seger masin seger saya mau coba dagingnya sekarang biasanya kan dagingnya eh apa kambingnya punya bau khasnya gitu kan nah ini tuh dia gak terlalu yang dominan gitu jadi bisa dinikmati wow coba ya dengan-dangan kuahnya ini baginya juga empuk iya enak ya nah ini temen-temen harus cobain lah tengkleng kalau kalau ke seluruh ya betul ini makanan khas kekomen banget sini coba hmm hmm berlemak berlemak ya ini bener-bener berlemak lah enak ya enak ya manis kecap ya pastinya ada agak pedis-pedisnya dikit gitu kayaknya agak pedis merica merica sedikit tapi sedikit kita coba tengkleng dengan nasi enak banget loh tengklengnya enak banget enak banget enak terasa lebih saya mau coba ini enak terasa kambingnya tengkleng ini maksudnya itu dia itu tulang ya iya bener tulangan gitu ya kambing gitu hmm hmm ini enak banget sate contengnya enak banget kayak rasa ini rekomendasi buat kalian kalau ke Solo ini enak loh salah satu makanan yang harus dicoba kalau temen-temen ke Jogja mampir ke Solo betul coba ini sate buntel dan tengkleng di buaji beco ini boleh lah google searching aja sate kambing buaji beco nanti akan tau gak jauh dari keraton oke alhamdulillah alhamdulillah kenyang banget alhamdulillah kenyang banget nah ini itu menurut saya enak banget enak sate buntelnya tuh wih apalagi masih panas betul itu wow enak banget ya itu tadi ya menurutku tengklengnya enak banget seger rasanya itu gurih betul gurih terus kalau kalian pengen pedas itu disini bukan kayak sambal gitu betul tapi dia cabai cabai cili padi cili padi ya betul terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton video vlog gulisukan kuliner di Jogja mulai dari cobain nasi kandar cobain gudeg cobain makanan yang khas-khas daerah sini dan semoga video ini bermanfaat buat temen-temen yang menonton video ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya salamualaikum bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati